Dapatkan amanah menikuti proses kontestasi pilihan presiden, kami matur, memohon doa, memohon restu. Pagi hari ini kami didapatkan kehormatan diterima oleh Ngarso Dalem, Seri Sultan 6.2010, sebuah silaturahmi. Saya sebagai Kaulau Jogja yang tumbuh besar di Jogja, hanya kira-kira 600 meter dari kepatian, yang sekarang kemudian bekerja, berkarir di Jakarta, dan sedang mendapatkan amanah menikuti proses kontestasi pilihan presiden, kami matur, memohon doa, memohon restu, sekaligus juga bimbingan. Dan beliau memayungi semua, beliau menjadi perujukan bagi semua, karena itu kami bersilaturahmi dan mendengarkan pesan-pesan bijak pengalaman-pengalaman dan diskusi berbagai hal. Jadi tadi ngobrolnya agak panjang, mendengar banyak hal yang tadi dibahas sama-sama. Dan kami sendiri merasakan betul Jogja ini sebagai sebuah melting pot, di mana menjaga kebinekaan menjadi satu pesatuan dan satu menghargai semua. Itu juga pesan yang disampaikan oleh Narsal Dalun. Jadi kira-kira seperti gado-gadonya Indonesia, dan kraton itu seperti yang memberikan kacangnya, sehingga terasa sebagai sebuah melting pot yang luar biasa. Bagi kami sendiri, saya pribadi, tumbuh besar di Jogja, dan mengambil pelajaran kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan yang stabil, tenang, sopan, tapi tegas, dan berani, itu menjadi inspirasi dari mulai suargi, Sri Sultan Namo Pemono Sembilan, yang diteruskan oleh Narsal Dalun, Sri Sultan Namo Pemono Sembilan, terus menjaga prinsip-prinsip kepemimpinan yang tenang, yang stabil, yang mengayomi, tapi juga tegas, jelas, bersikap, dan mampu menjaga suasana stabilitas. Jadi itu kira-kira obrolan kami tadi, saya banyak mendengar, banyak mendapatkan masukan, dan tadi juga saya sampaikan, mohon doanya, mohon resminya, dan insyaAllah nanti apa yang kita sedang usahakan untuk Indonesia lebih baik bisa tersampai. Terus ini adalah sebuah keistimewaan yang memang harus kita hormati, kita jaga bagian penting dari Indonesia bisa seperti sekarang. Jadi kami saja, kalau serikta ini orang tua-orang tua kami, itu ikut dalam rombongan yang hijrah dari Jakarta ke Jogja. Karena pada waktu itu, suargi Sri Sultan Namo Pemono Sembilan, yang memberikan perlindungan pada republik yang baru ini. dan republik baru ini diberi begitu banyak, sehingga bisa jadi seperti sekarang ini. Karena itulah, kita yang sekarang berada di dalam suasana Indonesia maju, memiliki tanggung jawab untuk menjaga keistimewaan. Tidak bisa menilai, karena saya bukan penilai. Kalau ngobrolnya mungkin nyambung atau sepenuhnya. Ya sama ada. Yang namanya sama-sama berdialog belajar. Untuk bisa punya kesimpulan-kesimpulan yang lebih mendasar dan lebih baik, itu kan menjadi pilihan di dalam kita mengatih bangsa ini. Itu saja. Masa dalam, berharap apa sih dari ketiga calon ini? Yang sudah soang? Ya, berharap sekarang calon presiden semua. Ya itu sudah terserah milihnya. Saya tidak bisa punya komentar. Saya komentarnya, saya juga tidak. Saya ini, sama istri, sama anak pun tidak pernah saya arahkan. Karena dia punya hak sendiri, secara azansi, untuk menentukan pilihan. Terserah saja. Nyoblos, silahkan, silahkan. Itu urusan dia. Saya pun juga tidak pernah, istri saya pun tidak pernah tahu yang satu plus nomor berapa. Karena bagi saya, itu hak, haknya individu-individu. Dia pun itu anak, itu istri. Kalau pesan untuk Pak Anies, sama saudara? Ya kan? Ya saya dialog. Saya tidak punya pesan-pesan, dan sebagainya gitu. Karena saya juga tidak perlu apa-apa. Jadi, saya mengingatkan, tapi sambil kita berdialu, apa yang mestinya harus dijaga. Kan itu. Yang diingatkan masih? Ya seperti tadi, bahas kebenekaan, minyakaduminasi, bagaimana, bagaimana pemimpin itu, biarpun, kalau bisa, pemimpin itu bisa mengibarkan semua bendera, biarpun berasal dari satu bendera, tapi tidak merasa berkuasa, biarpun berkuasa, karena kekuasaan diambilkan untuk rakyatnya semua, tanpa membedakan. Karena sekecil apapun bendera itu diangkat, tetap itu juga pemilihnya bagian dari anak Republik Indonesia sendiri. Jangan dipinggirkan, harus didengar juga, biarpun sekecil apapun, bendera itu dikibarkan dan dibilih. Tetapi itu yang milih juga rakyat Indonesia. Kita jangan maunya yang berkitar benderanya sendiri. Ini pendapat saya. Kan gitu. Saya meneruskan sedikit, meneruskan ini. Jadi, tumbuh besar di Jogja, ini membuat fondasi merah putih itu terasa. Dan itulah yang kami rasakan dalam peluru besar. Ini kota perjuangan, kemanapun kita pergi, ada bekas-bekas, tanda para pejuang yang berada di sini. Karena itu, kami ingin menjaga agar Indonesia tetap menjadi sebuah negara yang merah putih itu di atas bendera apapun juga. Ada bendera partai, ada perintah organisasi, ada bendera macam-macam. Tapi merah putih itu ada di atas. Dan kami merasa bersyukur, karena tumbuh besar di Jogja itu memberikan perasaan itu. Apalagi tadi saya matur, ketika saya sampai di Kepatian Jalan Kaki tadi, sampai Kepatian itu, muncul ingatan masa lalu yang kadang-kadang kalau sudah jalan itu sudah lupa. Ini masjid di Kepatian itu, masjid saya kalau Jumatan. Karena dekat dari rumah. Memang ada masjid yang lebih dekat. Cuman waktu masih kecil itu cari masjid yang Jumatannya khutbahnya cepat. Dekat rumah itu khutbahnya panjang. Jadi saya malah sering datang ke sini, baru pulang lagi. Nah, tapi apa? Tempat ini, kota Jogja ini adalah kota yang bisa membuat kita menyadari bahwa keindonesiaan itu di atas berbagai unsur yang ada. Dan itu yang kita ingin jaga bersama-sama. Sekarang khusus tidak, tetapi kita membicarakan tentang bagaimana kemajuan di Jogja ini terjadi. Dan kami kemarin sampaikan, bahwa kita ingin kawasan selatan Jogja itu kita seriusi pengembangannya dengan dukungan pemerintah pusat. Supaya kawasan selatan Jogja ini maju berkembang dan menjadi salah satu penggerak perekonomian pusat kebudayaan dan penghidupan. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.